Pelaku copet di dalam angkutan umum berhasil ditangkap setelah salah seorang korbannya berteriak minta tolong ketika mengetahui tas yang dibawanya telah robek disayat oleh pelaku dengan silet. Polisi yang sedang berpatroli akhirnya mengamankan pelaku dan korban untuk selanjutnya digelandang ke Polrestabes, Palembang. Baru keluar dari bank, seorang ibu parubaya di Palembang menjadi sasaran kawanan pencopet ketika berada di dalam angkutan umum. Pelaku yang menyamar sebagai penumpang angkut ditangkap setelah korban berteriak minta tolong ketika mengetahui tas yang dibawanya telah robek akibat siletan pelaku. Petugas patroli Sabahara Polrestabes, Palembang yang sedang melintas di TKP di depan stasiun Kertapati, Palembang langsung menangkap pelaku yang sudah mengambil dompet berisikan uang 2 juta rupiah dan handphone. Di hadapan petugas, korban berima ibu parubaya menjelaskan jika dirinya hendak pulang ke rumah setelah mengambil uang di bank. Diduga pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang mengambil barang berharga di dalam tas korban setelah sebelumnya menyayati tas korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memang merupakan residivis copet yang sudah sebelumnya mendekam di tahanan terkait kasus yang sama. Dari kantor bang, ambil duit atau bagaimana? Habis ngambil duit di bank? Enggak lah, ada alurusnya sedikit. Itu tahunya tas ibu sobek itu gimana? Nggak tahu, aku kalau sobek itu. Terus apa yang hilang tadi sempat? Tadi kami melaksanakan biar patroli sesuai dengan bid 10. Jadi kebetulan saat melintas di depan stasiun kereta api, kami lihat kerumunan masa dan kami spontanitas langsung ke sana. Kami lihat, ternyata tersangka laku copet di dalam angkot berada di dalam angkot tersebut dan beserta korbannya. Nah, jadi kami menyelamatkan, mengamankan tersangka dan korban untuk lebih lanjut ke istimewa Polrestabes Palembang. Apa yang diambil? Yang diambil tadi HP dan dompet. Untuk penyelidikan lebih lanjut, ini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mopul Restabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.